Kakek pensiunan PNS di Majalengka, Jawa Barat mencabuli sejumlah anak di bawah umur dengan diimingi uang jajan seribu rupiah. Aksi kakek cabul tersebut dilakukan pelaku saat rumah sepi. Akibat perbuatannya pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kakek pensiunan PNS melakukan pencabulan kepada 5 anak di bawah umur di Desa Jiborela, Kecamatan Jatwangi, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang jajan seribu rupiah. Aksi tersebut dilakukan di rumah pelaku saat kondisi sepi. Perbuatan pelaku terbongkar setelah korban menceritakan aksi bejat pelaku kepada orang tuanya. Lihat si Nida, ini misalnya dipelorotin. Aku sering lihat si Anu di begini gitu. Wah, kalau emang begini berarti bahaya dong. Aku langsung lapor RT, lapor kadus. Bahwa saya minta orang ini dipanggil ke pihak desa. Saya, anak saya di begini-begini gitu. Motif memberikan uang jajan, D, membujuk rayu. Kepada ulangi M, membujuk rayu kepada M. Untuk bersedia, mau dilakukan pencah bulat. Itu berapa uang jajannya akan diberikan? Seribu rupiah. Seribu rupiah. Akibat perbuatannya, kakek cabul ini harus mendekam di sel tahanan Forrest Majalengka dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.